Pernyataan saksi pemohon paslon Gubernur Deni Indrayana Difriyadi Darjat dalam sidang pembuktian sengketa Pilgub di Mahkamah Konstitusi Senin kemarin menyatakan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang tertuju kepada Abdul Muttalib melakukan praktek penggelembungan suara pada Pilgub tahun 2020 lalu. Atas pernyataan tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Banjar Abdul Muttalib menepis segala tuduhan tersebut. Menurutnya, yang dikatakan saksi pemohon bahwa dirinya telah memberikan surat rekomendasi serta pernyataan dalam hal penambahan suara sebanyak 5.000 suara kepada paslon Sahbirinor Muhyiddin dan pengurangan suara kepada paslon Deni Indrayana Difriyadi itu bukan darinya. Dijelaskan bahwa pada surat pernyataan tersebut bukanlah tanda tangan dirinya. Surat pernyataan yang disampaikan oleh saksi pemohon di dalam sidang Mahkamah Konstitusi saya sampaikan itu bukan surat pernyataan dari saya karena tanda tangan yang tertera di surat pernyataan yang disampaikan oleh saksi pemohon itu bukan tanda tangan saya karena tanda tangan saya untuk pemilu legislatif 2019 ada sedikit perbedaan dengan tanda tangan saya di dalam Pilkada 2020 ini. Selain membantah mengeluarkan surat rekomendasi dan surat pernyataan Abdul Muttalib juga menyanggah tuduhan bahwa telah melakukan pertemuan dengan salah satu saksi calon di kota Banjarmasin Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Jaini Hamidi, BanuatTV.com melaporkan Terima kasih kerana menonton!